Skuad Timnas Indonesia U20 semakin lengkap pada laga terakhir turnamen mini, Sinta Eeyong bisa memainkan seluruh pemain terbaik. Sinta Eeyong dapat memperlakukan laga terakhir turnamen mini bak laga final. Terlebih Guatemala merupakan tim yang memuncaki klasemen sementara. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menghadapi Guatemala pada laga terakhir turnamen mini, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023, malam ini. Jika dibandingkan laga pertama, Skuad Timnas Indonesia U20 semakin lengkap dengan kedatangan Muhammad Ferrari dan Ronaldo Kuateh. Muhammad Ferrari sebelumnya ditahan klubnya hingga hari Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2023, sehingga tak bisa berpartisipasi pada laga kontra Fiji. Hanya berlatih satu hari dengan Garuda Muda, Ferrari nyatanya dapat langsung memberi dampak instan saat bermain melawan Selandia baru. Penampilan kalemnya saat membawa bola membuatnya jadi oksi lebih baik ketimbang Roby Darwis, dan ia juga menjadi senjata andalan saat situasi bola mati. Adapun situasi Ronaldo Kuateh lebih rumit, karena ia baru tiba dari Turki yang tentu mengakibatkan jet lag. Kabar buruk bagi Ronaldo, di posisinya terdapat satu winger keturunan lain yang tampil memikat sebagai super-sub pada dua laga pertama, yaitu Hugo Samir. Hugo Samir mencetak satu asis saat melawan Fiji, diikuti sejumlah aksi impresif di hadapan back-back Selandia baru yang berujung gol hiburan di akhir laga. Dengan situasi di atas, Ferrari dan Hugo di atas kertas berada dalam kondisi terbaik untuk menjadi starter melawan Guatemala. Guatemala merupakan utusan Conchacaf, Amerika Utara dan Karibia, yang menjelma menjadi tim terbaik di turnamen ini. Dalam dua laga melawan Selandia baru dan Fiji, Guatemala mampu menang identik dengan skor 3-1. Guatemala pun untuk sementara menguncaki klasemen turnamen mini dengan 6 poin, sementara Indonesia dan Selandia baru cuma mendapat 3 poin. Untuk menghadapi tim sekuat itu, Sintai Yong memerlukan performa terbaik Cahya Supriyadi, yang melakukan blunder di depan penyerang Selandia baru. Sultan Zaki yang juga membuat blunder rasanya sudah cukup melakoni masa percobaan, sehingga perlu diganti pemain yang lebih matang seperti Brandon Scheinemann. Ada pun trio lini tengah Ahmad Maulana Sharif, Arhan Fikri, dan Zanadin Faris praktis tak memiliki pelapis sepadan sampai tersedianya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Sebelas pemain yang akan menjadi starter di laga ini, kemungkinan juga menjadi pilihan utama di Piala Asia U22 2023 di Uzbekistan pekan depan. Berikut prediksi line-up timnas Indonesia U20 kontra Guatemala. Indonesia, Formasi, 3, 5, 2, Cahya Supriyadi, Brandon Scheinemann, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Zaki Asraf, Arhan Fikri, Ahmad Maulana Sharif, Zanadin Faris, Donitri Pamungkas, Hugo Samir, Rabani Tasnim. Pelatih, Sintayong.